5 dan 312 Banyaknya kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Gorontalo membuat Bupati Gorontalo Nelson Pemalingo mengambil langkah upaya percepatan perbaikan dengan melakukan rapat pembahasan bersama anggota DPRD Problemanya dari nase, kemudian penyerapan air ya Saya sudah memberitahu sambil drainasi kita perbaiki tapi juga kita mulai panen hujan yaitu membuat ombung atau membuat sumber-sumber serapan sehingga itu akan memberi ruang untuk jumlah air ke dalam tanah lebih banyak banjir akan membuat Sementara itu orang nomor 1 di Kabupaten Gorontalo ini menegaskan akan mengkoordinasikan persoalan ini dengan pemerintah provinsi khususnya upaya perbaikan jalan dan jembatan Tercatat sejumlah jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan pasca banjir yakni jembatan Upomela, jembatan Pulubala serta jembatan Dusun Tonala, Desa Binajaya, Kecamatan Tolangahula yang terputus akibat diterjang banjir Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartakan